Halo semuanya, pada video tutorial Flutter kali ini saya akan mencoba membuat crude sederhana dengan menggunakan Flutter dan akan disimpan datanya itu pada shared preference. Oke baik, disini saya masih menggunakan project yang kemarin yaitu Flutter SP ya, seperti itu. Dan kalau kemarin itu saya membuat proses login yang sederhana, disini untuk yang home loginnya saya sudah modifikasi menjadi tampilan seperti ini ya, seperti yang terlihat pada emulator itu untuk tampilan data yang loginnya ini nama Rizal passwordnya 1234 saya ubah menjadi seperti ini. Itu disini di kontainernya itu saya kasih child dengan paddingnya itu ini 10, di childnya itu saya kasih sebuah list view, nah untuk nama Rizal dan password 1234nya itu saya simpan di dalam sebuah row, jadi dia memanjang seperti ini ya. Oke, dan di bawah rownya itu saya sudah menyediakan atau membuat beberapa form input diantaranya yaitu nama lengkap, alamat, dan nomor HP. Oke, itu data untuk proses scrollnya ya, seperti itu, dan di bawah form inputnya itu ada 4 buah button yang dimana disini untuk menyimpan data, kemudian melihat data atau membaca data ya, seperti itu, mengedip data dan juga menghapus data, seperti itu. Kemudian disini saya langsung aja membuat proses bagaimana cara menyimpan data seperti nama lengkap, alamat, dan nomor HP ini di shared preference-nya itu, saya langsung membuat sebuah metode disini, metodenya itu misalnya simpan data, kesimpan data, kesimpan data aja, disini saya kasih asinkronos, kemudian seperti ini, lalu disini saya memanggil library dari shared preference-nya itu dengan menggunakan ini, panggil aja langsung shared preference-nya, ini prev aja ya, untuk instansiasinya seperti ini, prev, sama dengan disini await, kita await dari shared preference-nya, nah seperti ini, kemudian disini get instansiasi, oke, karena ini metode yang untuk simpan data, saya langsung memproses simpan datanya disini, oh iya, sebelumnya, karena kan shared preference itu datanya disimpan, ada key dan juga value-nya, disini key-nya itu saya sudah membuat 4, disini 4 buah ya, yang pertama key untuk yang user yang sedang login-nya, kemudian key nama lengkap, key alamat, dan juga key nomor HP yang dimana masing-masing key ini, untuk mewakili data-data yang ada disini, yang nantinya akan disimpan ke shared preference-nya itu, oke. baik, langsung saja, cara menyimpannya itu, yang pertama saya akan langsung panggil prev, kemudian set string, set string-nya itu yang pertama, set string yang pertama itu saya setting ini untuk yang key user log, ini langsung saya copy, panggil disini, dan value-nya itu saya ambil dari sini, oke, itu langsung saya simpan disini, caranya langsung widget, titik disini, nama, oke, disini titik koma, ini salah, ianya hapus, oke, ini juga, oke, seperti ini, karena ada 4 buah, berarti saya akan membuat tiga lagi, ini saya copy aja, disini, paste, oke, ada 4 buah, set string yang pertama ini untuk yang user, set string yang kedua ini, key-nya itu untuk yang nama lengkap, oke, lalu kemudian untuk value-nya itu saya ambil dari sini, nama lengkap, langsung simpan disini aja, oke, disini dot text, kita langsung ambil text-nya yang dari disini, yang di-inputkan oleh user, ini langsung untuk string aja, kita langsung convert ke string, begitu pun juga dengan yang key alamat, ini untuk yang input alamat, ini langsung kesini aja, paste, kemudian disini yang alamat, kita copy disini, ini, ini, di-paste disini, kemudian dot text, kemudian langsung ke to string juga, oke, begitu pun untuk yang terakhir, ini key-nya itu untuk yang key nomor hp, disini kita simpan, kemudian disini kita ambil, oke, ini kita paste disini, seperti biasa dot text, kemudian to string, oke, seperti ini, lalu kemudian setelah berhasil disimpan, kita langsung kasih laporan aja, berarti disini print, print disini data sudah disimpan, seperti itu aja, oke, kita coba ya, kalau misalkan gak error, ya berarti itu udah berhasil disimpan, seperti itu, oke, simpan data ini, kita copy, dan kita langsung simpan disini, nah, di outline button yang pertama yang ada text simpan, di on press-nya ini, langsung aja ganti kurung-kurung awalnya menjadi seperti ini, kita paste disini, oke, simpan data, seperti ini, dia akan langsung memanggil metode simpan data, yang dimana metode itu, metode simpan data ini, dia yang fungsinya untuk menyimpan data-data yang kita masukkan disini, ke dalam share preference, seperti itu, oke, kita langsung tes aja dulu, ini kita restart aja ya, disini, oke, kita restart dulu, for restart, kita tunggu beberapa saat, oke, disini sudah muncul, kemudian kita login dulu, misalkan namanya result, kemudian disini 1, 2, 3, 4, kemudian langsung kita login, oke, dia sudah langsung pindah ke home login, kita langsung coba dulu, nama lengkapnya misalkan Rizal Ramdhani, Rizal Ramdhani, alamatnya di Purwakarta, di Purwakarta, nomor HP ini misalkan, 2, 2, 3, 4, 5, seperti ini, langsung klik simpan, oke, nah, disini data sudah disimpan, seperti itu, kita langsung aktifkan yang tombol lihat ini, untuk yang tombol lihat ini, kita langsung buat metode disini, lihat data, oke, seperti ini, seperti ini, lalu kemudian, ini kita copy lagi, untuk share preference-nya, kita paste disini, kemudian, disini kita langsung ambil datanya, string, string ini misalkan string user log ya, string user log sama dengan, pref, titik disini, get string, key-nya itu, kita ambil yang ini, oke, seperti ini, kita simpan disini langsung, titik koma, oke, kita cek dulu, sorry, kita paste dulu, berarti kita cek 2, 2 aja deh, kita copy 2, ini, sorry, kita copy yang ini, kita bikin 2 dulu aja deh, untuk mengetes ya, yang pertama, string untuk user log, yang kemudian, yang kedua itu, ini data untuk yang nama lengkap, berarti disini, string-nya, nama lengkap aja deh, nama lengkap, seperti ini, dan untuk key-nya itu, saya langsung ambil dari sini, ini, paste di sini, oke, ya, kita print, kita print aja langsung, print, eh, disini, tanda kutip, kita pakai dollar, biar ini, langsung copy disini, biar bisa pakai spasi ya, oke, yang kedua, nama lengkap, oke, seperti ini aja dulu, kita tes ya, kalau misalkan muncul di konsol disini, dan muncul datanya, berarti, data yang tadi, yang disimpan, berarti itu berhasil disimpan ya, intinya seperti itu, oke, untuk lihat data disini, kita copy aja metodnya, nama metodnya, langsung kita pindahkan ke sini, ini kasih seperti ini, langsung paste disini, oke, ya, kita full restart dulu, oke, kita ulang lagi dari awal, oke, kita ulang lagi, login lagi, nama yang sama, Rizal, kemudian, passwordnya, 1234, login, oke, kita langsung aja, nama lengkapnya, misalkan, Rizal Ramdhani, ya, Ramdhani, oke, sorry, Rizal Ramdhani, ini alamatnya di Purwakarta, seperti ini, kemudian nomor HPnya, misalkan 1234, oke, kita simpan disini, ini dia udah muncul, data sudah disimpan, kita coba langsung klik tombol lihat, apakah di console lognya ini muncul data-data yang baru sudah disimpan tadi, kita klik tombol lihat, oke, muncul, ini, Rizal yang pertama itu untuk data user yang loginnya, dan Rizal Ramdhani ini, dia untuk yang nama lengkap disini, oke, berarti ini udah berhasil, oke, sekarang kita lanjutkan, berarti kita tampilkan data-data yang berikutnya, tinggal kita langsung lanjutkan disini, string, berarti string, alamat, oke, sama dengan, prev, kemudian disini, oh, sorry, disini, prev, kemudian, get, string, tinggal kita panggil keynya itu untuk yang alamat, copy yang itu aja, disini, titik koma, kita langsung copy yang ini, biar cepat ya, disini, untuk yang, nomor HP, oke, nomor HP keynya kita copy dari sini aja, disini kita langsung simpen, oke, dan, disini, kita langsung tampilkan ya, berarti disini itu, user, login, titik 2, oke, disini, nama, sorry, disini nama lengkap, titik 2, kemudian, disini berarti, alamat, titik 2 dolar, alamat, oke, kemudian, yang terakhir itu, nomor, HP, titik 2 dolar, disini, nomor HP, oke, nomor HP yang ini ya, seperti itu, oke, kita coba lagi, kita full restart lagi, oke, oh itu sudah HTML, oh ini, ini hapus aja, oke, kita ulangi lagi, full restart, kita tunggu, oke, ini sudah tampil form loginnya, kita coba ulang lagi, dari awal, ini result, kemudian, ini, passwordnya, 1234, misalkan, login, oke, kita langsung bikin lagi, ini, misalkan, Rizal, Ram, Dhani, oke, alamatnya disini, Purwakarta, dan kemudian, disini nomor HPnya, misalkan, 12345, kita simpan, oke, ini sudah muncul, di konsol lognya, dia berhasil menyimpan, kita langsung lihat, klik, oke, nah ini ya, user login, Rizal, nama lengkap, Rizal Ramdhani, alamatnya Purwakarta, nomor HPnya, 12345, oke, nah ini berarti, untuk yang lihat data, ini sudah berhasil ya, seperti itu, oke, itu untuk proses script yang, bagian pertama, sampai disini dulu ya, semoga bermanfaat, terima kasih, tadi, ya,